Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di 2021 Ide Channel Channel yang berisi tentang ide-ide kreatif dan tentunya bermanfaat Di depan saya ada sebuah paralon, ada 2 buah siku dan 2 buah penutup paralon teman-teman Nah di video ini saya akan membuatkan paralon ini menjadi barang yang lebih bermanfaat lagi teman-teman Seperti apa caranya, langsung saja kita ke video tutorialnya teman-teman Pertama kita lubangi dulu bagian tutup paralonnya seperti ini Keduanya kita lubangi dengan cara dibor atau dengan cara besi yang dipanaskan terus kemudian ditancapkan teman-teman Kita tandain dulu sebelum kita bor atau kita tusuk dengan besi yang dipanaskan teman-teman Oke kalau saya ini menggunakan besi yang dipanaskan ya bisa menggunakan api korek atau api kompor Setelah dilubangi seperti ini ya teman-teman Keduanya kita lubangi dengan menggunakan bor atau dengan menggunakan besi teman-teman Setelah itu kita pasang sebuah skrup bagian kanan dan bagian kiri teman-teman Keduanya kita pasang skrup ya Kurang lebih seperti ini Oke setelah terpasang Terus kemudian kita rangkai ya teman-teman Nah sebelum dirangkai kita potong dulu kurang lebih 7 cm ya teman-teman Tergantung kebutuhan saja teman-teman Kalau saya ini potongnya sekitar 7 cm teman-teman Jadi kita potong 2 buah pipa 7 cm Kalau untuk yang panjang itu ukurannya saya pakai sekitar 70 cm teman-teman Kalau yang panjang 70 cm Yang kecil 7 cm 2 biji teman-teman Setelah terpotong seperti ini nanti kita rangkai ya Kita masukkan dulu ke siku sini teman-teman Bagian kanan dan bagian kiri ya Kita pasangkan Hasilnya kurang lebih seperti ini ya Kita sudah pas ini ya teman-teman Panjangnya sudah pas ya teman-teman Oke kita rangkai ini bagian yang panjang Kita pasang seperti ini ya Jadi panjangnya diselesaikan saja dengan kebutuhan Anda ya Nanti ini ditempelkan ke bisa ke tembok atau bisa ke pintu Atau bisa mungkin di kamar mandi ya teman-teman Kali ini saya tempelkan di pintu ya teman-teman Kita tandain dulu yang mau kita Sekrup Pasang sekrup Kurang lebih seperti ini ya Kita pasang bagian kanan dan bagian sisi kirinya teman-teman Kita pastikan biar sangat kuat ya Biar kencang Jadi ini bisa dipasang di kamar mandi ya Bisa dipasang di kamar mandi Bisa dipasang di tembok dan bisa dipasang di mana saja ya Di belakang pintu Oke Terserah Anda saja ya Sesuai kebutuhan saja Oke kita pasang seperti ini Kita pastikan ini kencang ya teman-teman Setelah terpasang seperti ini Kita bisa manfaatkan sebagai jemuran handuk ya teman-teman Kurang lebih seperti ini Ini sangat kuat ya Jadi ini bisa dipasang di kamar mandi ya Bisa di kamar mandi Di tembok rumah Atau di belakang pintu ya teman-teman Sesuai selera saja Sesuai keinginan Anda saja Bisa dipasang di mana saja teman-teman Ini sangat keren ya teman-teman Sangat kuat ini teman-teman Kalau jika Anda punya bekas parolon di rumah Atau punya pipa ya mungkin Anda bisa buat seperti ini ya Ini bisa dimanfaatkan lagi Menjadi sebuah jemuran handuk teman-teman Oke sekian dulu ya video kali ini Semoga video sederhana ini Ada sedikit manfaat ya Buat teman-teman semua di rumah Dan jika Anda suka dengan cara ini Atau jika menurut Anda video ini bermanfaat Mohon bantu tekan like dan subscribe ya teman-teman Biar Anda tidak ketinggalan juga Video-video kreatif berikutnya Dari channel ini Terima kasih Sampai jumpa lagi di video-video kreatif berikutnya Terima kasih Sampai jumpa lagi di video-video kreatif berikutnya Sampai jumpa lagi di video-video kreatif berikutnya Sampai jumpa lagi di video-video kreatif berikutnya